Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Almijan Taylor Tempatnya belajar memotong pola gratis Oke teman-teman pada video kali ini Saya akan mencoba memberikan tutorial Bagaimana cara memotong pola gaun ya Model gaunnya seperti ini Bisa dilihat Bagian badannya pola pecah Pake kap BH Pake tulang juga Atau balen Tapi balen yang dijahit Di bagian puringnya ya Di dalam Sebenarnya bagian badannya ini Adalah model kamisol Atau kemben Dan memang polanya juga Nanti pola kamisol atau kemben Tapi saya hanya akan mengambil Bagian dari pinggang ke atas Dan nanti langsung nyambung Ke bagian roknya atau ekornya Bagian atasnya juga begitu Bisa dilihat Langsung nyambung ke til kulit Bagian dada atas Teman-teman sebenarnya Sampai disini Ini belum selesai ya Belum siap pakai Mungkin baru sekitar 40-50% Karena nanti akan di Aplikasi pakai Brukat atau Bordir Dan terus dipayet Tapi untuk Payet dan Aplikasi Bordir Saya tidak pegang Itu ada Tenaga khusus Saya hanya Pegang sampai Proses penjahitan selesai Dan untuk Proses Pembuatan polanya Kita akan membuat Pola dasarnya dulu Pola blus biasa Setelah pola dasarnya Jadi kita akan Rubah menjadi Pola Gaun Seperti ini Dan untuk Mempersingkat waktu Kita langsung saja Mulai Oke kita mulai Dengan membuat Pola dasarnya dulu ya Pertama kita Membuat garis sudut Disini Seperti ini Dan tepi karton ini Dianggap sebagai Garis ya Kita juga Tidak perlu menambahkan Garis kancing disini Karena memang Tidak pakai Kancing Seperti kemeja Langsung saja Ketinggi Tinggi 70 Sebenarnya tinggi 70 Ini hanya untuk Mempermudah dalam Pembuatan pola dasar ya Karena Disini saya Hanya Mengambil Bagian Dari pinggul Ke atas ya Sekitar 42 cm Dan ke bawah Nanti dibuang Karena pakai rok Atau ekor Disambung pakai rok Atau ekor Langsung ke pundak Pundak 40 Kita ambil setengahnya 20 cm Lalu turun 4 cm Disini Disini kasih 8 cm Lalu turun 9 cm Di garis ya Seperti ini Lalu turun Dada 19 cm Garis dada 19 cm Ini diambil Dari setengah pundak Dikurangi 1 Ini garis dada ya Turun 3 cm Untuk Ujung kupnat Bagian atas Untuk Pinggang 80 cm Kasih tanda di 53 cm Kasih tanda juga di 60 cm Ini garis pinggang ya Dan ini garis pinggul Disini garis pinggul Ini ujung kupnat Ini ujung kupnat Dada 100 cm Kita ambil Seperempatnya 25 cm Pinggang 84 cm Kita ambil Seperempatnya 21 cm Pinggul Ditambah lagi 3 cm Untuk jatah kupnat Lalu di garis Seperti ini Ketiak Disambungkan Dari tepi depan Kita kasih tanda 9,5 cm Untuk kupnat Kita garis Dan disini 3 cm Untuk kupnat Di garis Seperti ini Untuk kupnat Samping Kita kira-kirakan Saja Seperti inilah Pokoknya Nah Seperti ini Kurang lebih Kita gunting Disini Oh Stop dulu Kita garis dulu Disini Karena ada kupnat Pola depan Pola depan Sudah selesai Lanjut Badan belakang Tinggal tempel Seperti ini Diratakan ya Di tepi depan Lalu atasnya Juga rata Kita pegang Pakai jarum pentul Supaya tidak geser Lalu kita gunting Eh maaf Turun 2 cm Disini ya Turun 2 cm Disini Terus ini Keluar 1-1,5 cm Kita garis dulu Disini juga digaris Lalu digunting Seperti ini Nah Nah Disini Stop dulu Karena badan depan Ada kupnatnya Maka kupnatnya Harus dijadikan dulu ya Anggap saja Sudah di kupnat Maksudnya Lalu dirapihkan Nah Di sudut Bawah ketiak ini Diratakan ya Disamakan titiknya Seperti ini Lalu Depannya Diratakan Tepi depan Di pegang Di pegang pakai Jarum pentul Supaya tidak geser Nah Sekarang tinggal lanjut Digunting Nah Ngikuti pola depan Pola badannya sudah selesai Lanjut ke Pola tangan Kita garis sudut Kita garis sudut Panjang tangan Adalah 57 57 cm Garis sudut Lalu kita cek Ketiaknya Ketiak badannya Dicek dulu Seperti ini Depan Lalu bagian belakang Ada 45,5 Kita bulatkan 46 cm Saja ya 46 cm Disini tulis 46 cm Lalu disini geser 14,5 cm Sekarang Lingkar ketiak 46 Dibagi 2 23 cm Lalu dikurangi 1 cm Berarti 22 cm Nah Disini kita cari Angka 22 cm 22 cm Disini Nah Disini turun 4 cm Untuk ujung tangan Cukup 11 cm Lalu di garis Disini cari asnya Kasih tanda As disini Lalu di garis Nah Untuk jarak ini 14,5 cm Ini khusus untuk Pola ini ya Kalau blus biasa Kayaknya Nanti kesempitan Tapi kalau Karena ini bahannya Tile Dan maunya rapat Supaya tidak ada Gelembung di ketiak Lalu digunting Ini kelihatan Seperti kecil sekali Tangannya ya Karena ini Bahannya nanti Tile Kan Karena Tile Memang melar Jadi Tetap bisa masuk Kita dipakai Jangan lupa Bagian Ketiak Bagian depannya Digunting lagi Sekitar 1 cm Lalu dikasih tanda Supaya tidak ketuker Bagian depan Atau belakang Oke Setelah Pola dasarnya Jadi Kita akan Rubah menjadi Pola kemben Tapi disini Saya hanya mengambil Dari pinggang Ke atas Ke bawahnya Akan dibuang Karena nanti Akan disambung Dengan rock Atau ekor Disini Turun 3 cm Disini Juga 3 cm Disini Cukup 1,5 Lalu Digaris Nah Dipundak Dicari Asnya Lalu Dikasih Tanda Di as Disini Lalu Digaris Dari ujung Kupnat Bawah Ini sebenarnya Garis bantu Saja Lalu Dari ujung Kupnat Naik Sekitar 10 cm Atau Seperlunya Seperti ini Disini Naik 2 cm Lalu Disini Dikasih Tanda 2,5 cm Tapi Di as Dari Garis Bantu Seperti ini 2,5 Disini 7 cm 7 cm Disini Lalu Maju 2,5 cm Dikasih Dikasih Tanda Sekarang Tinggal Di Garis 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 Diatur Saja Disesuaikan Supaya Tidak Terlalu Patah Supaya Landai Disini Ini 2,5 cm 2,5 cm Lalu Lalu Dari Titik ini Kesamping Dicari As Lalu Ditanda Kasih Tanda Dari As Di Garis Ini Sebenarnya Garis Bantu Saja Nanti Setelah Dikupnat Akan Diperbaiki Garisnya Nah Karena Disini Turun 1,5 cm Maka Di bagian Belakang Disini Turun 1,5 cm Untuk Paling Belakang Disini Bagian Resulating Turunnya 2,5 cm Lalu Lalu Di Garis Sekarang Sambungkan Badan Depan Sambungkan Belakang Seperti Ini Lalu Di Garis Seperti Ini Disini Kurang Lebih 4 cm Cukup Kayaknya Nah Di Bagian Ketiak Ini Sebenarnya Kalau Untuk Kemben Yang Terpisah Biasanya Naik 2 cm Supaya Lebih Nginget Tapi Karena Disini Nanti Tangannya Langsung Nyambung Ke Kemben Maka Tetap Di Garis Dada Tidak Naik Disini Kasih Tanda 7 cm Nah Di Garis Seperti Ini Laju Maju 2,5 cm Di Garis Dari Ujung Atasnya Ngikuti Garis Kupnat Lalu Disini Dicari Dicari Disini Cari As Dikasih Tanda Di Bawah Juga Dicari As Kita Hitung Saja Dikasih Tanda Lalu Geser Setengah Senti Seperti Ini Diambil Setengah Senti Kenapa Disini Diambil Lagi Setengah Senti Karena Jatah Kupnat Itu 3 cm Dan Disini Baru Diambil 2,5 cm Maka Setengah Senti Kita Geserkan Disini Sekarang Kita Gunting Dulu Nah Setelah Di Ini Kupnat Dijadikan Dulu Kita Pakai Isolasi Disini Pakai Isolasi Seperti Ini Lalu Garisnya Dirapihkan Lagi Nah Garisnya Dirapihkan Lagi Karena Disini Baru Diambil 2,5 cm Sementara Jatah Kupnat 3 cm Maka Disini Ada Setengah Senti Setengah Senti Untuk Ngambil Jatah Kupnat Seperti Inilah Di Atasnya Juga Diambil Setengah Senti Sekarang Gunting 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 Lurus Saja Seperti ini Lalu Di bagian ini Dari Di bawah Diambil Setengah Senti Ambil Kupnat Kupnat Ujung Atas Juga Diambil Kurang Lebih Setengah Senti Supaya Nanti Lebih Ngikat Jadinya Nah Seperti ini Lalu Badan Belakang Disini Diambil Setengah Senti Seperti Ini Supaya Tidak Kutekar Nanti Maka Kita Kasih Nomor Seperti Ini Seperti Ini Sekarang Badan Atas Karena Nanti Tidak Ada Sambungan Pundak Maka Polanya Kita Gabung Pundak Depan Sambungan Pundak Belakang Seperti Ini Pakai Isolasi Ntar Nyambungnya Itu Begini Ntar Nah Tapi Karena Di Pola Kembernya Sudah Diambil Disini Dua Setengah Maka Pola Atasnya Juga Ini Harus Diambil Supaya Tidak Ada Sisa Nanti Ketika Digabung Di Bagian Depan Ambil Sedikit Saja Lalu Bagian Belakang Belakang Juga Diambil Sedikit Sekarang Kita Jiplakan Polanya Ini Paling Atas Satin Dua Lembar Terus Pislin Dua Lembar Di Bawah Ada Woffer Dua Lembar Woffer Sejenis Skupner Paling Bawah Ini Puring Tapi Disini Saya Tetap Puring Pake Satin Khusus Untuk Kemben Kita Gunting Seperti Ini Kita Percepat Saja Nah Karena Disini Bagian Samping Maka Rambunya Agak Gedean Sekitar Dua Sampai Setengah Senti Khusus Untuk Bagian Samping Seperti Ini Terus Ini Juga Bagian Samping Dan Rambunya Dua Setengah Senti Maka Polanya Saya Geser Dulu Supaya Rambunya Agak Gedean Disini Tetap Biasa Untuk Bagian Paling Belakang Untuk Bagian Reslet Disini Rambunya Gede Juga Dua Sampai Tiga Senti Paling Belakang Untuk Reslet Untuk Dada Bagian Atas Kita Pake Tile Kulit Disini Adalah Bagian Lipatan Nanti Tidak Putus Disini Kita Pake Tilenya Double Kita Di Belakang Polanya Seperti Ini Ini Adalah Bagian Depan Disini Adalah Depan Nanti Tidak Putus Ini Adalah Belakang Nanti Dipasang Tali Kancing Tangannya Duga Double Karena Ini Menahan Beban Lumayan Berat Jadi Harus Kuat Makanya Kita Pake Tilenya Double Nah Ini Kita Motong Untuk Ngebalik Ketika Memasang Tali Kancing Kancing Ini Untuk Lidah Untuk Lidah Seperti Ini Ini Adalah Depan Ini Samping Ketiak Kiri Kanan Ini Leher Dan Disini Pasang Tali Kancing Sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!